Intro Assalamualaikum bunda Di video kali ini aku mau sharing resep kaldu ayam MPAC Cara bikinnya gampang banget ya Dan membuat MPAC jadi lebih gurih dan lezat pastinya Oke langsung aja ke proses pembuatannya ya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu Agar bunda mendapatkan tips-tips lainnya seputar MPAC dari kami Untuk bahan utamanya disini ada 1.4 kg ayam Aku pakai bagian dada ya Lalu bahan pelengkap lainnya yaitu 2 buah wortel 3 siung bawang putih 1 siung bawang bombay Kemudian daun sop dan daun bawang Masing-masing 1 tangkai Kemudian 2 lembar daun salam Dan 1 ruas jahe Lanjut kita potong-potong bahannya Tapi jangan terlalu kecil Biar gak hancur sewaktu direbusnya ya Oh iya gak cuma resepnya aja Disini aku juga akan kasih tau Cara penyimpanan Berapa lama penyimpanan Manfaat dan cara penggunaannya Nah ini udah selesai dipotong Sekarang lanjut kita rebus ayamnya Dengan 500 ml air mendidih Selama lebih kurang 5 menit Rebusan pertama ini fungsinya Untuk menghilangkan kotoran Dan sisa-sisa darah pada daging ayamnya ya Nah ini udah 5 menit Sekarang kita angkat ayamnya Lalu buang airnya Kita ganti dengan air yang baru ya Untuk rebusan yang kedua Lalu kita masukkan ayamnya ya Kemudian kita masukkan sayuran Dan bahan lainnya Yang udah kita potong-potong tadi ya Fungsi wortel ini Untuk menambah rasa manis pada kaldunya Dan bahan lainnya ini Untuk menambah aroma kaldu Supaya lebih lezat Lalu kita aduk-aduk sebentar Kemudian tutup dan kita tunggu Sekitar 30 menit Sampai kaldunya keluar ya Nah ini sudah 30 menit Dan kaldunya sudah keluar ya Sekarang kita saring kaldunya Untuk memisahkan air kaldu Dan bahan lainnya Ayam dan wortelnya ini Kita bisa gunakan Untuk masak subsi kecil ya bun Bisa juga untuk lainnya Nah ini dia Hasil kaldu yang udah disaring tadi Dan jadi deh kaldu ayamnya Nah sekarang Kita tinggal masukin Kedalam wadahnya Untuk wadahnya Kita bisa pakai Cetakan es batu Atau Kantong asih Yang seperti aku pakai ini Juga bisa ya bunda Oke ini kaldunya Udah diwadahin ya Satu kantong asih Cukup diisi kaldu setengah Untuk satu kali pemakaian ya Cara penyimpanannya Kita bisa simpan Di freezer Atau di kulkas Atau sealer ya Dan untuk ketahanannya Kaldu ayam bisa bertahan Selama 2-3 bulan Kalau disimpan di freezer Dan kalau disimpan di sealer Atau kulkas Hanya bertahan 2-3 hari aja ya bun Untuk cara penggunaannya Kita bisa pakai Satu kantong kaldu Yang sudah beku Maupun cair Langsung dimasukin aja Saat sudah memasak MPAC ya Oke sekian sharing dari saya ya bunda Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.